Kabar mengejutkan jika Tiko, yang kisahnya viral karena rawat ibunya, Annie yang depresi sendirian selama 11 tahun tanpa air dan listrik adalah bukan anak kandung di Bantah. Adalah Sumaryono, kerabat dekat ibu Annie yang menceritakan hal tersebut. Sumaryono menceritakan bahwa Tiko lahir di Jakarta, namun pindah rumah pada tahun 2004. Hal itu dikarenakan seringnya terjadi banjir sehingga memutuskan pindah ke komplek PLN. Sosok Herman Muji Susanto, mendiang ayah Tiko juga diungkap oleh Sumaryono yang disebutnya cekatan dalam berbisnis. Karenanya Pak Puh Panggilan Herman bisa membeli beberapa rumah saat itu. Dijelaskan Sumaryono juga ternyata mendiang ayah Tiko sempat memiliki usaha jual beli mobil hingga akhirnya ditipu membuatnya harus kehilangan mobil. Sumaryono, selaku kerabat Tiko juga membenarkan terkait ayah mendiang Tiko yang disebutkan meninggalkan ibu Annie dan Tiko. Dirinya menjelaskan bahwa saat itu sebelum meninggalkan rumah memang sempat adu cekcok karena masalah ekonomi sehingga membuat Herman pergi dari rumah. Tak hanya itu saja, ternyata ayah Tiko diusir saat itu pergi meninggalkan rumah dengan mengendarai mobil truk dan membawa barang-barangnya. Diceritakannya pula bahwa ayah mendiang Tiko meninggal pada tahun 2015 di desa Bayemtaman, Kabupaten Magetan. Sementara terkait sosok ibu Annie, Sumaryono mengatakan bahwa ibu Annie sebelum menikah dengan mendiang Herman ternyata sudah sempat dibawa ke rumah sakit jiwa dan memang mempunyai riwayat penyakit tersebut. Dilanjutkan anak Sumaryono, Annie menegaskan bahwa alasannya baru muncul dan menceritakan kisah ini sekarang lantaran diri Annie juga lupa namun saat viral kisah Tiko ini dirinya dan keluarga kembali mengingat masa lalu bersama keluarga ibu Annie. Sumaryono mengaku bahwa kedekatannya dengan keluarga ibu Annie masih memiliki hubungan saudara. Sumaryono menceritakan bahwa dirinya termasuk salah satu saksi terkait pernikahan ibu Annie dan mantan suaminya yang menikah pada tahun 1996. Tak hanya itu saja, kerabat juga mengatakan bahwa pernikahan ibu Annie dan mendiang ayah Tiko ternyata adanya perjodohan. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa komen, like, dan subscribe serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya!